Kasus kekerasan terhadap anak, perempuan, persetubuhan anak dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menjadi isu serius di kota Palompo. Selama periode Agustus hingga September 2024, Pongres Palompo berhasil mengungkap 16 kasus terkait kekerasan ini. Pongres Palompo AKBP Shafi'i Napsikin mengatakan bahwa sepanjang Agustus hingga September 2024, sebanyak 16 kasus kekerasan terhadap anak, perempuan, persetubuhan anak dan KDRT terungkap. Sementara 14 kasus telah berhasil diselesaikan. Shafi'i menjelaskan bahwa penanganan dari total 14 kasus yang terungkap dilakukan melalui pendekatan restoratif justice. Sementara sisanya masih dalam tahap penyelidikan dan penyelidikan, yakni dua kasus persetubuhan anak masih dalam penyelidik. Kapolres menegaskan komitmen pihaknya untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan serius, dikarenakan ini menjadi bukti bahwa pihak kepolisian tidak tinggal diam dalam melindungi warganya dan memberantas kejahatan di wilayah hukum Polres Palompo. Dari keberhasilan Polres Palompo dalam mengungkap kasus-kasus ini, menurut Shafi'i tidak lepas dari arahan langsung Presiden Joko Widodo di IKN yang mendorong percepatan penanganan kasus-kasus tersebut. Pihak Polres Palompo dan tim bergerak cepat dalam menindaklanjuti kasus-kasus tersebut sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan hukum terbaik. Kami tentunya sangat berterima kasih atas permintaan dari teman-teman media dan saat itu juga setelah Presiden menyampaikan terkait prioritas utama dalam penanganan kasus, khususnya di Polri yaitu kerasan anak, perempuan dan anak, sehingga kami langsung bergerak cepat dan kami sebelumnya juga sudah melakukan upaya penanganan secara profesional terkait atensinya Bapak Presiden sehingga kami turun waktu 2 bulan, kami menangani 16 kasus dan 14 kasus selesai, 2 kasus masih berjalan, apapun yang selesai kita selesaikan secara restoratif justice. Dari Kota Polopo, Sulawesi Selatan, Putri Carlina Seruya TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!